Ustadz, kalau manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama yaitu Adam Kalau jin siapa? Dan kalau malaikat siapa yang pertama? Waduh, ini uji aku apa-apa ini? Kalau manusia pertama adalah Adam Kemudian Siti Hawa diciptakan dari rusuk Nabi Adam Tapi jangan lalu dibawa ke sini Oh pokoknya istri kita diciptakan dari rusuk kita Ngomong kosong itu Coba rusuk bukan Kurang itu Tidak, lihat saja rusuk Lengkap rusuk kita Tidak, itu ngarang Memang untuk Siti Hawa diciptakan dari turun rusuknya Nabi Adam Iya Tapi kalau kita sudah proses berikut Sebetulnya kok Tidak perlu bahan itu Lain bahannya sudah Mimah Imahin dari air superma dan ovum itu Yang diciptakan dari tanah Nabi Adam Yang diciptakan dari rusuk Nabi Adam adalah Siti Hawa Selanjutnya adalah proses bagaimana Biasa Biasa Itu manusia Lainnya Jin Sobo Jin yang pertama itu siapa Apa Iblis? Bukan Iblis itu sama dengan Fir'on Iblis itu yang jahat dari golongan Jin Yang terjahat dari golongan Jin itu namanya Iblis Yang terjahat dari golongan manusia itu namanya Fir'on Atau juga yang lain-lain sebenarnya Jin juga ada yang lain-lain yang jahat Tapi yang top yang disebutkan adalah Iblis Kalau golongan Jin Kalau manusia Fir'on Fir'on itu sebenarnya gelar keraja ya Tapi kalau nama Fir'on yang pada Nabi Musa itu adalah Ramses II Ramses II itu adalah Fir'on Tapi Fir'on itu banyak Faro'inah ya Faro'inah itu banyak Fir'on Tapi Fir'on yang dimaksud Yang durhaka Yang mengikut Tuhan Yang dimuat dalam Al-Quran Yang bersama-sama hidupnya dengan Nabi Musa AS Dan Korun itu adalah Ramses II Itu golongan manusia Manusia pertama tetap Nabi Adam Lain siapa? Jin Ya saya diuji Tidak apa-apa Jin pertama Itu namanya Sumiyah Nek beneran dua anak Jangannya Sumiyah Ya aku Jin pertama Laki-laki Cowok Jin cowok Namanya Sumiyah Kemudian dibuatkan istrinya Tapi tidak disebutkan istrinya siapa Yang jelas Yang diciptakan dari api Pertama kali Dari golongan Jin adalah Sumiyah Itu jutaan tahun Atau miliartan tahun Sebelum Nabi Adam Itu Itu cowok ya Sumiyah Makanya sejak sekarang Jangan memberi nama anak Sumiyah Dan Sumiyah itu cowok Kalau di golongan Jin Kalau Jin yang disebutkan dalam Al-Quran Selain Iblis Itu adalah Ifrit Ifrit dari saat Annamar itu Kalau Ifrit itu Mena Jin ini Ifrit ada Nanti ada Dasim Nanti ada Dasim Nanti dua anak Udah jadi Nanti Dasim Nanti Gung Kadum Nanti Gung Kadum Ada Zal Nabur Ada Tabar Ada Akwar Ada semua Maswat ya Itu lima Jin yang Kalau Jin Zaman Nabi Sulaiman Adalah Ifrit namanya Kalau Jin Zaman Nabi Adam Dan sampai sekarang Itu Iblis Itu yang Yang umurnya Terpanjang Selama Sampai Kiamat Itu Iblis Tapi kalau Jin Selain Iblis Umurnya Ya ribuan tahun Biasanya antara 2000 sampai 7000 tahun Makanya Jin Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Sekarang masih ada Di Masjid Jin sana Kalau ingin Ketemu Silahkan umrah Bersama saya Tapi ketemu 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 Bingsan Ketemu Bingsan Ketemu Jajaja